Ya Shalom Shalom Apa kabar semuanya Ibu Rina, Eric dan Elva Semuanya teman-teman Amos, Linda Kale Sinata, Milly Berli Luis, Ireng, Sudara Kernaria ya Waduh teman-teman yang sudah masuk Agus Salim Bagaimana bro? Baik ya Oh Nana Nanti Sudara bisa Mau bertanya bisa nanti ada di Chat, saya akan mulai Shalom Pak Shalom Ren Shalom Petra Shalom 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 Natali Yuli Odipong Tarsik Monifah Levy Yongki Chayadi Setia nih Orang-orang setia Trivosa Sara Shalom Pak Petra Shalom Semuanya Merlin Ya saya seperti biasa Menunggu Om Agus Salim Mantap ya Om Agusnya Linda Kiki Shalom Shalom Semuanya Pimpin Kita mulai 200 orang Boleh kita mulai Ya untuk Faber study kita pada malam hari ini Kita mau bicara tentang ketahanan rohani kita Nanti ada kolom tanya jawab di bagian bawah Sudara ya Ya Sudara yang sudah masuk Siapkan Alkitab Sudara Siapkan Alkitab Bolpen Bolpen Makerta Supaya Bisa ngikutin saya Marji Apa kabar Bali Mantap ya Marji Bali bagaimana Kita mau meluncur nih ke Bali Soalnya Oke Sudara siapkan Alkitab Dan Bolpen Supaya Bisa ngikutin Bible study Ini Dengan Dengan Lebih tertib Karena kita akan lompat-lompat Pembahasannya Nanti itu akan bisa Lebih mengerti lah Ya Semua sehat ya Sudara-sudara ya Semua sehat Dan yang sembuh hari ini Cukup banyak Yang bertambah cukup-cukup banyak Karena memang Tesnya juga banyak ya Sudara ya Bagaimana Bali Aman ya Marji Oke Ruth Shalom Anita Semua Bumai Ya Unyil-unyil Ya Shalom Fani Semua Ya Yang sudah masuk Saya tunggu sampai 200 Baru kita mulai Supaya Pembahasan kita Nyatu ya Lianto Mantap Hebat Kita Ya Shalom Shalom Semua Shalom Nanti sudara Tolong buka Daniel Pasal link ketiga Untuk kita persiapan Membahas Bible study Ini ya Sudara ya Di pembahasannya Supaya jelas Yang mau bertanya nanti Dari kolom Tanda tanya itu Di bawah Q&A Nanti supaya bisa kita Bahasnya lebih Bertanyanya Supaya lebih Dalam dan kita bisa Tanya jawab dengan baik Oke Oh Papua Ya orang Papua Sudah masuk Dari Papua Ya Sehatnya orang Papua ya Aman-aman kan kakak Dari Bandung Ya Teman-teman dari Bandung Gimana aja lagi nih ya Ya Kita ada mau masuk 200 orang Di 200 baru kita mulai Ya Bu Yuli Ya Purnadewi Ya Linda Terus aja ya Selam Selam semuanya Silvi Tinggal dua orang lagi Baru kita mulai Belum pada masuk ke dalam ruangan Jadi kita masuk ke ruangan dulu Baru kita mulai ya Sedara Ya Oke Telornya sudah pecah 201 orang yang sudah ikut Baru kita akan mulai Sedara Untuk Membahas Topik ketahanan rohani Yaitu Analisa teks Dari Daniel pasal yang ketiga Ayat 1 Sampai dengan ayat yang ketiga puluh Saya sarankan sedara Untuk Buka Alkitab sedara Atau ada di gadget sedara Supaya Bisa ngikutin sayanya Lebih enak sedara Dan saya juga bisa menjelaskannya Lebih baik Oke Saya akan memulai Di dalam doa sedara ya Kita akan bahas Topik ini Ya Kita akan mulai Kita akan berdoa Untuk topik Ketahanan rohani Daniel pasal yang ketiga Ayat 1 sampai 30 Sekali lagi Siapkan Alkitab sedara Untuk kita bahas bersama-sama Di dalam konteks Bible study Mari kita berdoa Bapak Terima kasih Kesempatan indah Kami dapat bertemu lagi Dalam Bible study kami Pada malam hari ini Biarlah Bible study ini Kami Kembali diisi oleh Tuhan Diperkaya Bukan hanya pikiran kami Tapi hati kami Sehingga kami dapat melihat Bagian-bagian yang penting Dalam firman ini Dan kami coba Untuk mengaplikasikan Di dalam kehidupan kami Tiap-tiap hari Termasuk pada kondisi hari ini Tuhan yang berbicara Bagi kami Hamba dikuduskan Semua kami dikuduskan Sehingga Bible study ini Berjalan dengan baik Dalam nama Tuhan Kami berdoa Dan berdoa Dan berdoa Haleluya Amin Nah sudah sedara Yang saya kasih Di dalam nama Tuhan Kami berdoa Nah sudah sedara Kami berdoa Yang sangat penting Sedara Untuk bicara ketahanan Rohani kita Nah Sedara saya akan Memberikan informasi Mungkin sudah Sudara dapat informasi Yang pertama adalah Gugus Ketua dari Gugus COVID-19 Kita Pak Doni Mengatakan bahwa Seperti yang saya Ulang-ulang kali Menyampaikan kepada Saudara Bahwa Dia juga Kurang respect Tanda kutip Artinya Melihat Lembaga internasional WHO itu Selalu mencelak-mencelek Akhirnya Pemerintah Indonesia Bersyukur Kita Juga Memberikan sebuah Statement Inofficial Bahwa Ini lembaga Tidak pernah konsisten Dalam memberikan jawaban Nah saya lihat Ada lembaga apa ini Yang sedang Terjadi dengan WHO Saudara ya Ini Apa yang terjadi Dengan mereka ini Saya tidak mengerti Saudara Ini lembaga Internasional Yang notabene Adalah Dia mewakili Untuk memberikan informasi Kesehatan seluruh dunia Tetapi Justru Memberikan informasi Yang selalu Tidak jelas OTG Dibilang tidak menular Sekarang menular Dan segala macam Saudara Jadi ini memang Lembaga ini memang Saya tidak mau Dengan bahasa saya Kasar atau keras Apakah dikeluar Dibubarin Bubarin aja Tapi saya mau Tutup kuping aja Dengan mereka Karena ini Saya tidak mau Mereka juga bisa dipakai Oleh setan Saudara Kalimat saya Tegasailah Saudara Lebih baik Saya bicara begitu Apadanya Daripada saya Menyimpan sendiri Jadi saya mau Ngomong apadanya Saudara Sehingga Ketua gugus kita COVID-19 Mengatakan bahwa Memang WHO ini Tidak konsisten Dan Tidak punya kepastian Mereka tidak bisa Memberikan informasi Yang baik sekali Gitu loh saudara Nah Sudah saudara Yang saya kasih Dalam nama Tuhan Sekristus Kemudian hari ini Di CNN Kalau saudara Perhatikan dari Media online Saudara Di CNN Tadi ada satu Pemberitahuan Saudara Bahwa Bill Gates Mengatakan bahwa Akan ada vaksin Sebelum Akhir Tahun 2020 Terus kemudian Nanti vaksin itu Akan disuntikan Ke setiap orang Yang belum kena Supaya tidak kena Dan bisa Melemahkan Corona Kalau jika Virus Corona Sudah ada dalam tubuh Orang itu Dan kemudian Nanti tahun 2021 Baru Vaksin itu Akan diproduksi Lebih banyak lagi Tapi di akhir Tahun ini Sudah diproduksi Pertanyaan saya Juga jadi unik Saudara Dengan Bill Gates Ini orang kan Kalau kurang salah Bos dari Microsoft V-duitnya ada banyak Kenapa dia menyasar Kepada vaksin Apa kepentingan Dia dengan vaksin ini Apakah selama ini Berita-berita Yang masuk dalam Sebuah broadcast Di Youtube Apa broadcast WA Dan segala macam Tentang Bill Gates Dengan yayasannya Yang memiliki Konspirasi Sudara juga Dia akan menguasai Vaksin ini Dan kemudian Dia menggunakan Teknologi dia Tentang hal-hal ini Nah ini Akhirnya Kecurgaan-kecurgaan Itu muncul Dia sempat juga Memberikan klarifikasi Dia bilang bahwa Jangan berpikir Begitulah Tetapi Tidak masuk akal sih Seorang Bill Gates Dia memang Owner dari Microsoft Tetapi Dia urusin Vaksin Dia bukan orang Kesehatan Seperti Menteri Kesehatan Kita mantan Menteri Kesehatan Kita Si Tiva Dila Yang Dipenjara Kasus Korupsi Dia juga Mengatakan bahwa Bill Gates Mereka katakan Ini di tahun 2000 sekian Karena Siti Mantan Menteri Kesehatan Ini sudah pernah Keluarkan surat Secara terbuka Bagi kita semua Masyarakat Dan itu Dipublish Di media Online Yang terpercaya Sehingga Dia mengatakan Bahwa ini Tidak layak Dia akan pakai Ini chip Dan kemudian Untuk memberikan Data-data Kepada Dia Untuk masuk Dalam 5G Nah ini Ini nakal kan saudara Jadi dia akan Masukin kita Apakah semudah itu Dan segala macam Nah ini Dia akan menguasai Dengan hal-hal itu Dia berani berkorban Lewat foundationnya Untuk Membiayai vaksin Ini nakal Sudah dia Buat vaksin Itu berarti Ada virus Nah ini Ini apa yang terjadi Hari-hari ini Dan kemudian Isu yang ketiga Bukan isu yang ketiga Data yang terjadi Hari ini adalah Tiongkok sekarang 4,4% Penduduk Cina itu Terinfeksi lagi Tentang flu babi Sudara Namanya G4 Atau G3 Saya lupa Antara G3 Atau G4 Nanti sudara bisa lihat Di media online Sudara Sudara bisa searching Dan kemudian itu ada Di media online Yang terpercaya Nah ada lagi flu ini Dan segala macam Dan ini perkembangan ini Selalu terus ada Di dalam setiap Setiap hari Yang saya lihat Ada satu perubahan Perubahan Sudara Nah dari isu-isu itu Saya akan tarik Sudara Dengan konteks Yang saya akan sampaikan Yaitu tentang Ketahanan rohani Nah apa yang saya sampaikan Beberapa kali Dalam Bible study kita Sebenarnya ingin Mempersiapkan Jemaah Tuhan Anak-anak Tuhan itu Menghadapi setiap Tantangan zaman Yang paling terburuk Sekalipun Artinya yang paling terburuk pun Sudara sudah siap Sudara Kalau ini teori konspirasi Dan ini akan bicara tentang Resesi dunia Dan segala macam Sudara tahu Apa-apa saja Yang sudara harus lakukan Berdasarkan apa yang Sudah pernah saya sampaikan Dalam Konteks Bible study ini Nah dalam konteks Bible study ini Kita akan berbicara Tentang Kitab Daniel Pasal yang ketiga Yaitu tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego Memang kita pernah bahas Tentang Daniel Di Gua Singa Ini ceritanya beda lagi Tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego Sudara Nah ini penting Bagi kita semua Untuk saya sampaikan Kepada sudara Sudara buka Alkitab sudara Supaya kita bisa Melihat bagian penting Dari poin ini Saya akan matikan Kolomnya Sebentar ya Jadi ini penting Sekali sudara Bicara tentang Ketahanan rohani Sudara Jadi bicara tentang Ketahanan rohani ini Dalam Daniel Pasal yang ketiga Sudara Mari kita buka Bagian firman Tuhan Di ayat yang pertama Sudara Jadi bagian firman Tuhan Di ayat pertama itu Sudara Ada satu kalimat Yang menarik Di ayat pertama Daniel Pasal yang ketiga Ayat yang pertama Sudara baca Karena saya juga Harus baca Sudara Raja Nebukanesar Membuat sebuah patung Emas Yang tingginya Enam puluh hasta Dan lebarnya Dan lebarnya Enam hasta Yang didirikannya Di dataran dura Di wilayah Babel Ini Daniel Pasal tiga Ayat yang pertama Maka saya menganggap Ini sebagai Musuh iman Sudara Jadi Raja Nebukanesar Raja Babel Sudara Ini Nebukanesar Membuat sebuah patung Emas yang tingginya Enam puluh hasta Dan lebarnya Enam hasta Yang didirikan Di dataran dura Di wilayah Babel Sudara tahu bahwa Bangsa Israel Pernah ditahuan Di Babel Selama 70 tahun Nah kita paham dulu Sudara Tentang Raja Nebukanesar Jadi dalam konteks Ini adalah Musuh iman Sudara Nah bicara tentang Musuh iman Ini Sudara Adalah Raja Nebukanesar Satu Dia punya kuasa Pada saat itu Dia seorang raja Yang kedua Dia buat patung emas Nah ini Ada tantangan Sudara Jadi ini musuh iman Sudara Raja Medinebukanesar Dia punya kuasa Dan dia punya patung emas Sudara Nah dia buat patung emas Ini nanti Kita akan bahas Poin-poinnya Secara detil Ini temanya adalah Ketahanan rohani kita Nanti kita akan bahas Sampai dengan akhir Sudara Tetapi poin pertama Musuh iman Yaitu Raja Nebukanesar Dia punya kuasa Dan dia membangun Membuat patung emas Sudara Nah kalau dikorelasikan Dengan konteks saat ini Yaitu ada kelompok yang kuat Nah ini yang kita lihat Sudara Kalau kita lihat Ada teori konspirasi Apa ini segala macam Dan ini ada tantangan zaman Dan ini yang disebut dengan Tanda-tanda akhir zaman Apapun itu Sudara Yang Sudara bisa memaknainya Bahwa ada kelompok yang kuat Bukan dalam satu negara Ini kayaknya ada kelompok yang kuat Kelompok yang kuat ini Independensinya kuat sekali Mereka dikuasai oleh setan Dan yang kedua Mereka punya kuasa Punya kuasa itu apa? Uang Sudara Nah ini dia punya kuasa uang Jadi kelompok yang kuat ini Dikuasai setan Sudara Dan kemudian dia punya kuasa Yaitu dia punya kekuatan finansial Sudara Dia punya kekuatan finansial Apakah dia mengontrol Lembaga-lembaga internasional Tidak tahu Sudara Ini kita sedang main catur Sudara Mereka sedang bermain Untuk mengacaukan kita semua Nah ini penting Sudara Yang saya mau sampaikan Bagi kita semua Kita harus melihat ini Secara jeli Sersama Dan tertib Sudara Jadi kelompok ini Ada kelompok yang kuat Mereka dikuasai oleh setan Dan mereka punya kuasa Yaitu secara finansial Punya kuasa secara networking Jaringan Sudara Dan punya kuasa juga Untuk masuk kepada setiap lini Di setiap negara Sudara Saya khawatir Ini kelompok Sudara Sedang hari ini bergerilia Karena mereka dikuasai oleh setan Nah Kalau kita lihat dalam konteks Akhir jaman Sudara Memang pada waktunya Hari-hari ini akan semakin sulit Sudara Iblis akan semakin panas Dia akan berupaya semaksimal mungkin Menggunakan segala cara Untuk mengacaukan segala cara ini Karena dia sudah tahu Kapan waktunya Yesus datang kedua kali Sudara Jadi yang tahu itu Yesus datang adalah Bapak Tapi Iblis sudah lihat Tanda-tandanya Dia gerai juga Sudara Karena dia akan kembali juga Kepada kerajaan dia Nah Kalau korelasi keberikutnya Sudara Ada kelompok yang kuat Maka dia memiliki sistem yang kuat Sudara Nah Kalau dia punya sistem yang kuat Tadi Kelompok yang kuat itu Dikuasai oleh setan Dia punya kuasa Secara finansial dia kuat Secara networking dia kuat Nah Berikutnya adalah Dia punya sistem yang kuat Sudara Nah sistem yang kuat ini Biasanya dikontrol oleh setan Teknologi yang masif Sudara Dia akan kuasai teknologi secara masif Sudara Waduh Teknologi akan semangat masif Cara dia masuk kepada setiap Lini-lini kehidupan masyarakat itu Begitu kuat sekali Maka hari-hari ini Kita lihat bahwa teknologi itu Semua kita tuh mengandalkan ya Sudara Ya harus ada wifi yang kuat Jaringan harus bagus Dan kemudian kita harus punya gadget Dan semua orang harus punya gadget Sudara Jadi informasi sangat cepat sekali Sudara Orang di lockdown Orang tidak mau keluar Mall walaupun buka Orang juga panuh untuk pergi Sehingga semua bermain dalam dunia gadgetnya masing-masing Yaitu teknologi Nah mereka sedang kuasai kesana setan Jadi mereka sedang kuasai ingin merusak Anak-anak Tuhan Dalam bentuk apapun Makanya saya bilang ini penggunaan teknologi Harus digunakan dengan penuh hikmat Jadi memang setan gunakan cara itu Tapi kita anak Tuhan menggunakan cara itu Untuk memberitakan Injil Supaya Injil itu tersebar dimanapun juga Sudara Nah terus poin yang berikut ya Sudara Baru kita masuk Tadi busuk iman Godaan iman itu kita akan baca Sudara Ayat 10 dan 11 Bagian firman Tuhan Di dalam Daniel pasal yang ketiga Ayat 10 dan 11 Tuanku Raja telah mengeluarkan titah Bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangka kala Ini kata Nebuchadnezzar Seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam Dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian Harus sujud menyembah patung emas itu Jadi ini musuh imannya adalah Kita tahu Raja Nebuchadnezzar Sudara Dan kemudian dia membuat patung emas Dia buat aturan main, ini godaan iman Sudara Jadi siapa yang mendengarkan kecapi, rebab, gambus Pada zaman itu, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian Harus sujud menyembah kepada patung emas itu Sudara Jadi ada perintah Lihat ya Raja Nebuchadnezzar Ada dia memerintahkan Dia menyembah, suruh menyembah patung Nah baru berikutnya kalimatnya apa Di ayat 11 Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah Akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala Wah ini bahaya sekali Sudara Jadi ini adalah tantangan godaan iman Sudara Jadi ini peristiwa pernah terjadi di masa lalu Coba saya tarik untuk dalam peristiwa hari ini Sudara Nah Raja Nebuchadnezzar ini Dia itu bangun patung emas Dia punya perintah kepada rakyat pada saat itu Termasuk anak-anak Tuhan Orang benar, orang pilihan Tuhan yang ada di Babel Bahwa kalau kamu bunyi Dengar bunyi-bunyian ini Sembah patung itu Kalau tidak kalimatnya Kamu akan dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala Nah ini paling bahaya sekali Sudara Kalau seandainya itu terjadi dalam konteks kekenian Sudara Maka saya masuk Sudara Tadi lanjutkan lagi Kelompok yang kuat yang tadi Yaitu apa? Hati-hati Memerintah Wah ini kalau kita coba untuk berpikir agak nakal Ini kelompok yang kuat ini nanti akan keluarkan konfresi pes nih Sudara Jangan-jangan Kalau Corona ini semakin masif Sudara Berkembangnya semakin luar biasa Tidak bisa terkendalikan Dan ini dia akan memakan banyak jiwa Dan kemudian ini akan berlipat ganda Dan Corona ini akan dibuat lebih ganas lagi Sudara Dan segala macam Ada muncul flu ini, flu ini Saya jadi capek Sudara Sudah kalimat-kalimat ini sudah terlalu banyak Sudara Nah ini Sudara bisa jadi Sudara Ada kelompok tertentu yang kuat Sudara yang tadi saya katakan Punya jaringan, punya kekuangan dan segala macam Mereka akan memerintah Dan mereka punya otoriter Punya kekuasaan Sudara Otoriter sekali dan ada konsekuensi logis Wah ini kan kering kalau seandainya ada konsekuensi logis Kalau Sudara tidak pakai vaksin Taruhan adalah nyawamu Kalau Sudara pakai vaksin Maka kamu bisa hidup Terindar dari ini Nah kalau vaksinnya itu Sudah macam-macam Sudara Ditunggangi oleh iblis Dipakai oleh iblis Ada muatan iblis di dalamnya dan segala macam Sudara Ini kita bisa bahaya sekali Sudara Kalau kita melihat dalam konteks itu ya Sudara Tapi saya Kita harus punya iman Saya punya iman Tolaklah dalam nama Yesus Hal itu tidak ada Itulah kerinduan kita Tetapi saya harus berpikir Bahwa konteks dalam Daniel Pasal 3 Kalau dikorelasikan Dihubungkan dengan konteks hari ini Saya juga harus mempersiapkan Sudara Untuk hal-hal yang paling terburuk Sudara Yang terjadi Jadi kalau ada hal-hal itu yang terburuk yang terjadi Maka Sudara tidak perlu lagi tanya kepada hamba Tuhan Tidak perlu lagi tanya sama saya Sudah tahu jawabannya apa yang harus Sudara lakukan Itu yang saya mau sampaikan Jadi tujuan tema ini adalah Supaya kita punya ketahanan rohani Dalam konteks apapun juga Seburuk apapun juga Nah ini penting ya Sudara Nah kelompok yang kuat Dia bisa kasih perintah Dia otoriter pastinya Dia memaksa bisa jadi Memaksa bahwa dia menakut-nakuti Bahwa Corona ini akan lebih masif Akan mematikan dan segala macam Dan kemudian ada konsekuensi logisnya Nah ngerinya konsekuensi logisnya itu Bertabrakan dengan konsep rohani yang kita miliki Jadi kita punya dasar firman Kita anak Tuhan Ketika kita tahu ada sesuatu konspirasi Ada tunggangan iblis di dalamnya Kita tidak bisa Sudara kompromi Nah ini Kita harus jeli Dan minta hikmat dari Tuhan Untuk dapat menilai Memahami Mengerti Menyelidiki secara detail Tentang hal itu Baru masuk poin Sistem yang kuat Dia menguasai Sudara Dengan teknologi yang canggih Dia akan menguasai Dia akan mengatur Dia akan mendeteksi semua Nah Sudara ya Sudara pakai iPhone Dan segala macam Kalau kita pakai iPhone Dimanapun berada Kan bisa ketahuan Sudara Keberadaan kita dimana Dan segala macam Ada dimana Kita ketahuan sekali Sudara Nah ini godaan iman Sudara Nah kita tahu bahwa Ini adalah satu tantangan Yang terjadi pada zaman itu Sudara Terhadap sadrak, mesak, dan ambedi gua Dan orang-orang percaya pada saat itu Jadi Raja memberikan sebuah perintah Karena dia berkuasa Yuk pokoknya kalau bunyi-bunyi-bunyian Tidak mau menyembah patung yang sudah dibuat Maka kamu akan dicampakkan ke dalam api Nah konsekuensi logisnya kan mati Sudara Nah ini penting yang harus kita pahami Kalau tidak kita pahami begini Sudara Nanti kita akan berlea-lea Kita ada di zona aman Ketika peristiwa itu terjadi Tantangan itu terjadi Mungkin tidak dengan model seperti ini Ada model yang lain Sudara Kita akan bingung untuk mencari jawaban Keputusan apa? Apakah kita ikuti arus? Kita harus ikuti yang terjadi itu? Atau kita harus bertentangan? Nah ini adalah sesuatu yang penting Yang harus Sudara pahami Karena Kalau Sudara tidak bisa memahami ini Ini bisa jadi bumerang buat kita Untuk melihat keadaan yang akan terjadi di kemudian hari Kita tolak lah Segala sesuatu itu menjadi buruk Tetapi kita harus punya keyakinan teguh Sudara Kita harus punya prinsip di dalam hidup kita Nah kalau ini terjadi godaan iman ini Bagaimana tindakan iman kita? Nah ini penting sekali Nah ternyata di dalam Daniel pasal yang ketiga Sadat Mesak dan Abednego mengetahui tentang hal itu Sudara Nah baru dia keluarkan sebuah pernyataan tegas Atau tindakan iman yang disampaikan oleh Oke Yang disampaikan oleh Sadat Mesak dan Abednego Mari kita lihat Daniel pasal yang ketiga Sudara Ayat 16, 17 dan ayat yang ke-18 Saya akan bacakan ya buat Sudara Sudara bisa lihat di Alkitabmu Sudara bisa coret, Sudara bisa menganalisa Kalimatnya begini Sudara Ayat 16 Lalu Sadat Mesak dan Abednego Menjawab Raja Nebuchadnezzar Jadi ketika Raja Nebuchadnezzar memberikan sebuah perintah Siapa yang tidak menyembah patung ini Akan dicampakkan ke dalam api Maka ayat 16 Sadat Mesak dan Abednego Menjawab Raja Nebuchadnezzar Dengan tantangan itu Tahu jawabnya apa? Dia bilang begini Tidak ada gunanya kami memberi jawab Wah hebat Kepada Tuanku dalam hal ini Ini orang hebat sekali Itu saya kasih SMA ya Bukan sekolah menengah atas Bukan SMA itu Sadat Mesak Abednego Saya singkat Jadi Sudara Mereka itu tidak gentar sedikitpun Kalau kita diperhadapkan Seperti Sadat Mesak dan Abednego Bagaimana posisi kalian? Kalau kalian diperhadapkan Pasti kita mau cari aman kan? Pasti kita akan menyebab patung itu Karena kita takut mati kan? Dan ini yang sering sekali terjadi kompromi Sudara Di dalam hidup kekristenan kita hari-hari ini Jadi ini bicara tentang ketahanan rohani Pertahanan iman kita Sudara Jadi pertahanan iman kita itu harus giginya seperti apa Sudara? Nah ini diberikan contoh terhadap Kepada kita mengenai Sadat Mesak Abednego Dia membuktikan bahwa dia tidak gentar Dia tidak takut sedikitpun Sudara Sehingga dia berkata apa? Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini Waduh Beranikah kita berkata demikian dalam situasi itu? Kendati kita minoritas Ini adalah sesuatu yang Menjadi berkat buat saya Menjadi berkat buat kita Kalau masalah teman hidup aja kita pindah agama Sudara Masalah makanan aja kita sampai gadekan Yesus Masalah posisi jabatan aja kita mau pindah agama Kita pindah iman dan segala macam Apalagi menghadapi tantangan seperti yang dialami oleh Sadat Mesak dan Abednego Saya yakin kita bisa menyembah patung itu Nah ini penting sekali Sudara Untuk kita memahaminya Sudara Tidak mudah Sudara untuk kita melihat hal-hal demikian Dan kemudian bagaimana kita menghadapi hal-hal demikian Saya 24 tahun ya 23-24 tahun 23 masuk 24 tahun kita melayani dari sekolah teologi awal ya Pernah melayani saya di daerah-daerah yang sangat rawan sekali Sudara Dan pernah ada satu pengalaman pribadi itu kurang lebih 18 tahun yang lalu Sudara Atau 17-18 tahun yang lalu Kita pelayanan di satu desa Sudara Tepatnya di daerah Sumatera Selatan di bagian ujung di satu desa gitu Sudara Saya tidak perlu sebut nama desa atau sukunya itu Dan kemudian saya datang ke sana Ada anak suku ini yang matanya buta Dan mereka menganggap bahwa saya ini dukun Sudara Padahal saya ini adalah hamba Tuhan Sudara Jadi mereka minta saya doakan supaya sembuh Matanya melihat Ternyata saya berdoa dengan cara kepercayaan saya yaitu Kristen Maka saya berdoa Maka saya dianggap Kristenisasi oleh mereka Nah saat itu saya di ancam oleh mereka mau dibunuh Sudara Saya ada tiga orang saat itu ada kakak kelas saya dan ada yang satu angkatan dengan saya Nah peristiwa itu yang saya alami adalah antara hidup dan mati itu ada di benang yang sangat tipis sekali Sudara Karena memang tantangan dalam pelayanan itu tidak mudah Sudara Singkat cerita Sudara Akhirnya kita berbuk bertiga Dan kita mengambil sebuah keputusan Nah mereka kakak tingkat saya dan sangkatan saya Suruh saya jadi juru bicara yang ngomong dengan kepala suku Emang saya terus dikasih tumbal Sudara Jadi berarti kalau saya salah ngomong ya gue dia selesai Jadi saya ngomonglah baik-baik pada saat itu Saya bilang izinkan kami sampai matahari terbit Karena waktu dia usir saya itu di malam hari Kalau malam hari pasti keluar kita selesai Maka saya tidak bisa membuat Bible study ini Sudara Saya bilang kami tidak ada muatan untuk Kristenisasi dan segala macam Kami datang ke sini hanya datang untuk melakukan bercocok tanam Dan segala sesuatu dan kemudian Bapak mau anaknya didoakan ya kami doakan Itu lah singkat cerita ya Karena anak kepala suku ini yang buta matanya Nah akhirnya Singkat cerita Kepala sukunya ini mengiakkan untuk kami keluar esok hari pagi hari Supaya kami bisa dari hutan ke darat gitu loh Sudara Karena dia ada di tengah hutan Hutan apa di perkembangan kopi Sudara Di salah satu daerah lah di bagian atas gitu Sudara Akhirnya besok paginya kita bisa keluar Sudara Nah itu pengalaman spiritual Pengalaman pribadi yang saya tidak bisa lupakan Sudara Karena antara hidup dan mati itu tipis sekali Dia kepala suku dan kemudian ada banyak orang di daerah itu Di suku itu yang sudah siap aja Sudara Untuk menyelesaikan hidup kita saat itu Tetapi itulah yang Tuhan berikan kita kekuatan Memang benar di dalam konteks perjanjian baru Engkau jangan takut dengan para pemimpin Hakim-hakim dunia ini ketika engkau diperhadapkan dengan situasi itu Kata firman Tuhan Maka Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada engkau Tuhan yang akan memberikan engkau hikmat Mungkin hari ini kalau Sudara diperadapkan Dilihat cerita sadrak mesak dan abenego Kalau kamu tidak menyembah patung Yuk masuk ke dalam api Mungkin kalau kita sebagai sadrak mesak abenego Hari ini kita lihat peristiwa ini mengerikan sekali Sudara Tetapi ketika kita diizinkan masuk dalam peristiwa seperti ini Sudara Itu ada kekuatan yang datang dari Tuhan Yang tidak bisa saya katakan Tapi kita akan alami kekuatan itu Dan keberanian itu Sehingga kita tidak takut sedikit pun menghadapi apapun juga Doa saya Dan doa kita semua Bahwa Tuhan Yang selalu kita sembah Yang kita yakini bahwa Dia adalah Tuhan yang ajaib dalam hidup kita Yang begitu kuat memberikan kekuatan kepada kita Dia tahu pada waktu kita lemah Selalu ada kekuatan yang datang dari Dia Sudara seaminkan itu Sehingga Kalau kita ngomong melihat Bapak nanti bagaimana ya Pak Kalau seandainya vaksin ini datang Kemudian kita harus begini Harus begini Harus begini Ini bagaimana ya Pak Kita lihat sekarang Kita ada rasa kekuatan Rasa ketakutan Tetapi ketika ada peristiwa itu Memang sungguh-sungguh akan terjadi Ada cara Tuhan Hikmat Allah Kekuatan dari Tuhan Yang akan memampukan kita Untuk dapat menghadapi dan mengatasi peristiwa seperti itu Dan kita tahu bahwa ujungnya kita pasti menang Nah ini iman Sudara Jadi tindakan iman dari Sadrak, Meshak, dan Abinego Ini luar biasa Tidak ada gunanya Kami menjawab Memberi jawab kepada Tuhanku dalam hal ini Ayat 16 Daniel pasaran yang ketiga Dan Daniel pasaran yang ketiga Ayat yang ketujuh belas Dia ngomong lagi Jika Allah kami Kata Sadrak, Meshak, Meshak, dan Abinego Yang kami puja Sanggup melepaskan kami Maka ia Akan melepaskan kami Dari perapian yang menyala-nyala itu Dan dari dalam Tanganmu Ya Raja Loh, Sudara Sadrak, Meshak, dan Abinego Itu berarti dia siap, Sudara Dia punya iman yang teguh, Sudara Dia bilang apa? Allah kami ini mampu Untuk melepaskan kami dari api itu Wah, ini hebat nih Jadi kalau kita Nanti ternyata Vaksin ini Ditunggangi oleh kuasa lain Dan segala macam Dan kemudian kita tahu Datanya jelas Beritanya valid Dan segala macam Dan segala macam Kita harus berani berkata Saya tidak mau pakai vaksin itu, Sudara Karena saya tahu Bahwa Tuhanku mampu Untuk dapat menghalau kami Dari penyakit apapun juga Itu iman yang teguh Ini adalah satu Pembelajaran iman Yang disampaikan lewat firman Tuhan Untuk kita Untuk saya, untuk Sudara Sehingga kita harus punya iman yang teguh, Sudara Dengan konteks ini Bahwa Sadrak, Meshak, dan Abinego berkata Tuhanku mampu untuk melepaskan aku Dari perapian ini, Sudara Nah, artinya kita harus punya Perkatakan apa? Tuhanku mampu untuk dapat memelihara aku Sehingga aku tidak perlu Menggadikan imanku kepada orang lain Tuhanku mampu untuk mengangkat posisiku Jabat datangku Dalam bentuk apapun di dalam dunia sekulian Tuhanku mampu juga Untuk dapat memberikan aku anak Tuhanku mampu juga untuk memberikan aku teman hidup Artinya Kalau kita punya keyakinan teguh Tentang hal itu, Sudara Itu membuktikan bahwa kita punya ketahanan rohani Yang nilainya ekselen, Sudara Nah, ini penting sekali, Sudara Bahwa Kita tidak akan bisa kompromi Ketika Hal-hal itu akan terjadi Memang di dalam Injil Matius Katakan bahwa Jikalau engkau Mempertahankan nyawamu Engkau akan kehilangan nyawamu Tapi jikalau engkau tidak takut kehilangan nyawamu Engkau akan menerima hidup yang kekal Oke Begini, Sudara Semua orang takut mati, iya Semua orang takut tekanan, iya Semua orang takut penganiayaan, iya Yesus pun juga sebelum dia masuk dalam Fyadera Rusa Dia bergumul hebat di Taman Ketsemani, Sudara Sehingga pergumulan Yesus itu membuktikan bahwa Dia datang sebagai manusia Dia juga memiliki pergumulan yang begitu hebat dalam menghadapi Sebuah kematian, Sudara Karena dia tahu ujungnya akan mati Memang tujuan dia datang untuk mati buat Sudara dan saya Tetapi pergumulan itu Ini bicara tentang human being, Sudara Jadi Sudara jangan berlagak nekat Oh enggak, gue berani, enggak Ada rasa takut juga, Sudara, tentang hal itu Tetapi yang tadi saya katakan Ada kekuatan yang datang daripada Tuhan Untuk apa engkau berpikir hal-hal yang sangat Sementara tetapi yang kau lupa melihat adalah Kingdom of God Ada sesuatu kekekalan yang lebih jauh lagi, Sudara Kedepan sana Ini yang kita tidak pernah berpikir, Sudara Kita hanya berpikir short time Tapi kita tidak berpikir tentang kekekalan, Sudara Kalau kita berani berpikir tentang kekekalan Maka kita tidak akan punya Waktu untuk berkompromi Tentang hal-hal yang sifatnya sementara Ini penting Jadi hal-hal ini adalah menjadi bagian penting, Sudara Nah kalimat di ayat 18 Ayat 18 Daniel pasrah yang ketiga, Sudara Itu kalimat yang Bukan pasrah Tetapi kalimat penegasan Dengan kualitas rohani yang luar biasa sekali Mereka bilang apa? Tetapi seandainya Tidak Tetapi seandainya tidak Kata Sadrak Nesak Abiniko Hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja Bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuanku Dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu Artinya konsekuensi logisnya Sadrak Nesak Abiniko mati Karena dia akan masuk dalam perapian Inilah yang saya sebut, Sudara Bahwa tantangan iman kita Makin hari mendekati kedatangan Yesus Itu makin berat dan makin tajam, Sudara Jadi kalau masalah makan aja, Sudara Sudah mengeluh Masalah teman hidup aja, Sudara belum mendapat Sudara sudah kayak rasanya depresi, Sudara Dan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia ini Membawa kita makin Kelihatan tidak rohani Kedil iman kita mungkin takut sekali Jadi bagaimana kita menghadapi hal-hal yang demikian Sadrak Nesak dan Abiniko Dia siap mati, Sudara Dalam kondisi apapun juga Ini penting sekali, Sudara Nah, Sudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Kristus, Sudara Poin ini menjadi satu poin yang kuat sekali Yang perlu harus kita pahami, Sudara Karena ternyata di ayat 19 dan ayat 20 Wah tidak mudah, Sudara Ada konsekuensi juga tindakan iman Yang dihadapi oleh Sadrak Nesak dan Abiniko Ayat 19 saya akan bacakan Sudara ada Alkitab, Sudara bisa lihat Maka meluaplah kegeraman Nebuchadnezzar Air mukanya berubah terhadap Sadrak Nesak dan Abiniko Lalu diperintahkanlah supaya perapian itu dibuat Tujuh kali lebih panas dari yang biasa Jadi ini tantangannya makin kuat sekali, Sudara Rajanya emosi Dia kasih perintah Karena dapat feedback, Sudara Dari Sadrak Nesak dan Abiniko Tuhan gue mampu kok untuk lepasnya Kalau enggak pun juga enggak apa-apa Gue enggak akan sembah patung lo Jadi ini satu kalimat Tegas, berani, apa adanya Dia siap terima konsekuensi logis Ya emosi raja lah Raja emosi kuat, Sudara Nebuchadnezzar Udah buat api Lebih panas lagi tujuh kali lipat Buat Corona tujuh kali lipat lagi Dasyatnya, kegalakannya Kan gitu, Sudara Maka saya bilang nih hari-hari ini Peperangan hidup kita adalah peperangan rohani nih hari ini Yang kita lawan ini bukan darah dan daging Tapi roro penghulu di udara ini, Sudara, yang kita lawan Maka kita harus punya spirit yang kuat, Sudara Tantahan itu bisa datang dari luar, bisa datang dari dalam Yang kemarin saya sampaikan dalam proses Tuhan itu Yang secara internal, secara eksternal Lewat kakamu, ademu, suamimu, istrimu, orangtuamu Ada aja cara iblis menyerang kita Kita harus punya kekuatan Rohani yang tangguh, Sudara, hari ini Jadi hari-hari ini kita punya ketahanan rohani yang luar biasa Gereja sudah diperbolehkan buat offline, silahkan Tapi juga tidak berani gereja lakukan offline, kan Tidak berani buka gereja offline, Sudara Karena kenapa? Sangat takut sekali Takutnya kenapa? Takut penyebaran yang masif Benar, saya setuju tentang hal itu Harus dilihat pelotape kita, lihat dulu, tenang dulu Benar, saya setuju itu Karena bagi saya offline, online, jadi sama aja Yang penting, hadirat Tuhan ada di rumahmu Hadirat Tuhan ada di dalam setiap kendaraan mobilmu hari ini Mungkin kau menyaksikan dari mobil Mungkin kau ada di kantor hari ini, belum pulang Engkau rasakan hadirat Tuhan juga di situ, di rumahmu Engkau rasakan hadirat Tuhan Dan saya juga merasakan hadirat Tuhan Api itu akan dibuat tujuh kali lipat, Sudara Wah, gak gampang ayat 19 itu Ayat 20 Kepada beberapa orang yang sangat kuat Dari tentaranya, dititakannya Untuk mengikat sadrak, mesak, dan abeneko Dan mencampakannya mereka ke dalam api perapian Yang menyala-nyala itu Wah, ini gak gampang, Sudara Ambil ikat, nempel kapi Waduh, ini Ini serius, Sudara Bukan main-main, serius Artinya Apa yang dikatakan oleh sadrak, mesak, abeneko kepada raja itu Ada akibatnya, efeknya Terima Mungkin sudah begini, Pak Pendeta Yuk mau belikan kami suruh vaksin apa segala macam, enggak Tapi kami harus diizinkan kena corona, apa-apa Kena penyakit ini, kena inilah, ini, kena tulang Aduh, apapun itu jawabannya, Sudara Konsekuensi logis Yang terjadi dengan sadrak, mesak, abeneko, Sudara Mereka masuk ke dalam api perapian itu, Sudara Dia harus masuk, Sudara Tapi kita lihat, Sudara Apa yang terjadi Kita lihat Ada pembelaan dari Tuhan, Sudara Yaitu di dalam Ayat 25, Sudara 26 Itu penting sekali, Sudara Kalimat itu 24, 25, dan 26 Saya akan bacakan buat Sudara sekalian Kemudian terkejutlah Raja Nebuchadnezzar Lalu bangun dengan segera Berkatalah ia kepada para menterinya Bukankah tiga orang yang telah kita campakan dengan terikat ke dalam api itu Jawab mereka kepada Raja Benar Ya Raja Ayat 25 Katanya Tetapi ada empat orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu Ini yang berkata adalah Para menterinya, Sudara Mereka tidak terluka Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa Sudara Ada malaikat yang Tuhan perintahkan Orang bilang karena penyakit, virus penyakit Mungkin Sudara Bisa jadi kalau diperiksa Sudara adalah COVID-19 Saya tidak tahu Mungkin siapapun juga, Sudara Tetapi Penyakit itu tidak mematikan kita, Sudara Ada malaikat Tuhan yang menjaga kita Dia ada di api itu Tapi dia menari-menari Tidak terbakar Seperti kemarin yang saya sampaikan tentang di gua Singa Singa itu tidak memakan Daniel, Sudara Jangan tapsikan macam-macam Jangan-jangan giginya diompongin sama Tuhan Tidak begitu Karena tidak ada tapsiran ke situ Jadi dia tidak terbakar, Sudara Dia menari-menari Jadi api itu Masalah itu, hukuman itu Tidak membuat dia itu menjadi rusak Tapi dijaga Tuhan Hebat Pertolongan Tuhan buat kita Kita akan lihat Muzizat-muzizat pasti terjadi Kita akan lihat pembelaan Tuhan pasti terjadi Sehingga mereka dibebaskan, Sudara Ini penting sekali Mereka dibebaskan, Sudara Ketika mereka dibebaskan itu Sesuatu yang luar biasa, Sudara Yang bisa dialami oleh mereka Secara khusus, Sudara Karena ketika mereka harus dibebaskan, Sudara Itu adalah sesuatu yang luar biasa, Sudara Jadi ini yang saya ingatkan bagi kita Bahwa Kalaupun harus terjadi Dan ada tantangan itu Di kemudian hari Kita berani fight dengan hari ini Jadi Sudara jangan perlu tanya lagi Apa yang terjadi Kita fight tentang hal ini Karena kita yakin Tuhan akan mengutus malaikatnya buat kita Yang tidak terbakar Sadak mesak dan abednego Sudara tahu Ayat berikut ya Sudara Yaitu ini kita bicara tentang kemenangan Poin terakhir Sudara Bicara tentang kemenangan Yaitu bicara tentang kemenangan itu Jelas sekali Sudara Ayat 26, 28, dan 29 Saya akan bacakan Lalu Nebukanesa mendekati pintu perapian Yang bernyala-nyala itu Berkatalah ia Sadrak, Mesak, Abednego Dan Abednego Amba-amba Allah yang maha tinggi Keluarlah dan datanglah kemari Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego Dari api itu Ayat 28 Berkatalah Nebukanesa Terpujilah Alanya Terpujilah Alanya Sadrak, Mesak, dan Abednego Ia telah mengutus malaikatnya Dan melepaskan Mamba-hambanya Yang telah menaruh percaya kepadanya Dan melanggar tita raja Dan yang menyerahkan tubuh mereka Karena mereka tidak mau memuja Dan menyembah alam manapun Kecuali alam mereka Hebat sekali Sebab itu Kata raja Aku mengeluarkan perintah Bahwa setiap orang dari bangsa Suku bangsa Atau bahasa manapun ia Yang mengucapkan penginaan terhadap Alanya Sadrak, Mesak, dan Abednego Akan dipenggal-penggal Dan rumahnya akan dirobohkan Menjadi timbunan puing Karena tidak ada ala lain yang dapat Melepaskan secara demikian itu Sudara tahu apa yang terjadi? Fair sekali raja ini bukan esar Kalau dia arogansi sudara Dia bunuh juga Karena dia merasa bahwa Wah gue kalah nih Tapi dia fair Kita puji berikan Apresiat bahwa alanya Memutus malekat Untuk menyelamatkan mereka Dan raja berkata Siapa yang menghina Alanya Sadrak, Mesak, dan Abednego Akan dipenggal-penggal Rumahnya akan dirubukan Berbalik dia Mengalami sebuah perubahan Dan bukan hanya itu aja Sudara Posisinya di ayat yang ke-30 Lalu raja memberikan kedudukan tinggi Kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego Di wilayah Babel Wah diangkat dipromosikan Ini yang saya bilang sudara Kalau kita punya ketahanan rohani yang bagus Tuhan bela kita Dan dia akan promosikan kita Maka tadi poin yang pertama itu Ada raja itu sudara Ada terjadi perubahan Dia mengeluarkan perintah Rakyat Tidak boleh ada yang menghina Maka SMA Yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego Dihargai Dihormati Dan dipromosikan Dikasih posisi jabatan Di pemerintahan Babel Nah sudara-sudara Yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus Bicara tentang ketahanan rohani ini sudara Contoh Sadrak, Mesak, dan Abednego Memberikan kualitas Contoh kualitas rohani yang Sangat luar biasa Dan saya yakin dan percaya Sudara yang mengikuti Bible Study ini sudara Diberkati Tuhan Saya pun juga diberkati Tuhan Biarlah Suka cita Allah Damai sejahtera Allah Menyertai kita Shalom Saya akan membacakan sudara Untuk beberapa pertanyaan Ya ini sudah ada yang masuk Sudara saya mau memberikan juga Sedikit pengumuman sudara Kita Bible Study yang saya akan lakukan Sampai hari Kamis saja sudara Selasa dan Kamis Minggu depan kita akan libur Karena Saya harus menyelesaikan Program S3 saya Karena saya lagi lanjut sekolah Untuk program S3 Dan saya sedang menulis disertasi Disertasinya sudah jadi Saya harus persiapkan Saya harus baca Karena untuk mempersiapkan ujian disertasi Maka Hari ini Dan hari Kamis adalah Bible Study terakhir sudara Saya melakukan Bible Study Buat sudara-sudara sekalian Saya minta maaf Bukan saya Ini karena saya juga harus mempersiapkan Untuk menyelesaikan program S3 saya Karena jika Tuhan berkehendak September saya Dibisuda untuk program S3 saya Doktor Sudara saya minta dukungan doa sudara Karena Ini hanya Memperkaya Supaya Tuhan memberikan pengertian kepada saya Untuk saya dapat mengerti tentang pikiran dia Maka saya mau belajar terus-tentang teologi ini sudara Sehingga apa yang saya dapat Nanti saya juga akan men-sharekan Buat sudara sekalian Untuk dapat menjadi berkat bagi sudara sekalian Jadi Minggu ini adalah minggu terakhir Kita melakukan Bible Study Tetapi nanti saya akan upload Bible Bible Study saya Saya sudah ada recording Ada menang dalam menghadapi sebuah tekanan Yaitu ada Menang dalam tekanan itu ada 4 episode Dan yang kemarin Kamis belum di-upload ke Youtube Hari ini juga nanti akan di-upload ke Youtube Dan kemudian nanti hari Kamis ini sudara Adalah hari Kamis terakhir kita Bible Study Karena saya Tadi yang saya sudah sampaikan itu Hari Kamis ini saya akan membuka ruang tanya-jawab Jadi sudara akan bertanya apa saja di ruang Q&A Pada hari Rabu saya sudah buka kolomnya Tapi nanti saya akan memberikan satu firman Tuhan Untuk Touching terakhir gitu Untuk penyampaian terakhir khusus untuk Bible Study Saya akan nanti kalau seandainya saya sudah belajar selesai Menyelesaikan segala sesuatu Disertasi saya dengan baik Dan saya tinggal wisuda Maka saya akan lihat Untuk melanjutkan Bible Study lagi atau tidak Nanti saya akan informasikan Karena ini penting saya harus membagi pikiran saya Tenaga saya untuk Mendahulukan juga untuk pendidikan saya Karena sudah cukup lama Sekolah ini sudah cukup 3 tahun setengah ya sudara ya Tetap mukanya Dan ini saya mau selesaikan dengan baik Nah sudara-sudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan sekristus Saya membuka ruang pertanyaan buat sudara sekalian Ya terima kasih ya sudara Sudara juga mengerti tentang hal ini Dan saya tahu bahwa sudara yang mengikuti Bible Study ini haus Terus untuk mau mengerti tentang firman Tuhan Terima kasih sudara Oke saya mau jawab saya Salam Pak Jadi tindakan real iman yang bagaimana Untuk menghadapi rencana vaksin corona nanti Kita lihat aja dulu perkembangannya Isunya seperti apa Apa yang digunakan Kita jeli Kita minta hikmat dari Tuhan Jadi nanti kita akan lihat bagaimana caranya Baru nanti kita akan Ambil sebuah kepentingan yang sangat penting Sudara harus pahami Yang kemudian Salam Pak Apa boleh Memberi penghormatan terakhir kepada orang mati Karena keluarga besar mertua buddhist Penghormatan terakhir boleh Silahkan Tapi tidak boleh menyembah orang mati Penghormatan terakhir boleh Tapi tidak boleh berdua untuk orang mati Ini penting ya Jadi penghormatan boleh Menyembah tidak boleh Berdua buat orang mati tidak boleh Pak Petra boleh tahu Pak Bapak menganut Bapak penganut paham kebenaran apa Kebenaran firman Tuhan Tidak ada yang lain Saya tidak mau ikut-ikut golongan kiri A, B, C Tidak Saya hanya mau belajar firman Tuhan gitu Saya ini mau belajar terus Karena saya mau tahu Tuhan biar kasih tahu tentang dirinya terhadap saya Bukan orang pintar saya Saya orang mau belajar aja Ya jadi saya mau Saya tidak ikut pemahaman-pemahaman Penganut yang saya tahu adalah Alkitab itu benar real Itu yang saya mau sampaikan Oke Pak kenapa orang sudah ditinggalkan Tuhan Orang sudah tinggalkan Tuhan Keluarga demi jabatan wanita Tapi hidupnya sukses Oh iya biasa Orang fasik begitu Dikasih sukses di dunia Nanti masuknya di neraka Yuk pilih yang mana Kamu pilih yang mana Pilih sukses di dunia Masu neraka Atau Tidak terlalu sukses yang heboh Tapi diberkati juga Cukuplah hidupnya Ada rumah Ada mobil Ada segala macam Fasilitasnya cukup Cukup aja Tapi mati masuk Pilih yang mana Oke itu aja yang saya mau sampaikan Saudara boleh punya apapun Segala macam Kalau mati masuk neraka Untuk apa bos Hidup cuma 70-80 tahun Ini pentingnya Dan Ini bagian penting bagi kita Ada yang mau bertanya lagi silahkan Ya nanti saya pasti lanjutkan lagi Kalau lain kali Dilanjutin lagi Tapi saya selesaikan dulu Sekolah saya dulu ya Karena terbengkalai Karena memang cukup Melelahkan juga Untuk Membaca Dan menulis Disertasi Sudah selesai ditulis Tapi membaca Sekian ratus halaman itu Untuk dianalisa lagi Tidak mudah Karena akan diuji oleh Para dokter Nah sudah Sudara Ini penting sekali Terima kasih juga Untuk Kebersamaan kita Sudara Selama masa pandemi ini Dan kemudian Relaksasi PSBB ini Dan saya bersyukur Karena sudara Tetap konsisten Untuk Mengikuti Bible Study ini Bagus sekali Sudara Oke Apalagi Dia mau bertanya Pak Apakah Setelah Selesaikan S3 Dilanjut Bible Study nya Tenang aja Saya tidak buat live Tapi nanti Saya akan recording Untuk Bible Study Sudara bisa lihat Di Youtube saya Nanti sudah ada Saya siapkan Empat topik Yaitu Itu Berseri Satu Dua Tiga Empat Tentang menang Terhadap sebuah tekanan Nanti ada di Youtube Tapi yang saya mau selesaikan Ini Apa Yang Bible Study ini Yang setiap selasa kami Saya akan nanti upload dulu Baru nanti yang Farsi itu Nah setelah itu Kita akan lanjut lagi Saya akan informasikan Lewat Instagram Ya Oke Saya rasa Oke Puji Tuhan Penyamaian Bikin saya mengerti Firman Tuhan Pak Bersyukur Saya mengenal Tuhan Yesus saya dulu Dari Muslim Oke Tuhan berkati ya Pokoknya yang terbaik Ibu makin setia dengan Tuhan Jadi itu yang saya mau sampaikan Saudara sekalian Jika lo saudara Ada sesuatu yang mau disampaikan Silahkan DM saya saja Dan nanti saya akan bantu Di dalam doa Nah Kalau saudara mau bertanya Silahkan di DM Pertanyaan yang karena memang Kalian tidak tahu Tapi kalau udah tahu Jangan tanya lagi Jadi ada orang yang bertanya Karena gak tahu Ada orang yang bertanya Karena dia tahu Tapi dia mau uji kita Capek deh Kayak gitu-gitu ya Saya mau hanya menjawab Pertanyaan-pertanyaan Yang memang saudara Tidak tahu Baru saya jawab Oke Oke Ada lagi yang lain saudara Ini ada lagi pertanyaan yang masuk Oke apa lagi Oh malem pak Kalau Selopaster So daily devotion Oh daily devotion Lanjut Kalau daily devotion Tiap hari Lanjut Tenang aja Sahabat shalom Tetap ikut ya Hari Sabtu Selalu ada sahabat shalom Sahabat shalom Akan jadi Bagian inti Yang akan saya lakukan Terus setiap hari Sabtu Jadi saudara ikut Sahabat shalom Saudara ikut terus Sahabat shalom Daily devotion Setiap jam 7 pagi Sudah on Di youtube Itu akan dilakukan terus Saya sudah siapkan itu Tapi Bible study ini Memang kita kuras kepala Karena Saya harus mempersiapkan Materinya dengan baik Supaya Saya menyampaikan Dengan tertib Detil Supaya tidak terjadi Mispersepsi Dan misinterpretasi Ini penting Tetapi kalau untuk Daily devotion Dan sahabat shalom Tetap saya lakukan Hari Sabtu Untuk sahabat shalom Daily devotion Untuk setiap hari Kecuali hari Minggu Nah ya Oke saudara ya Malem pak Kalau pasien koma Keluar masuk Koma Keluar masuk ICU Terus kenapa Nggak jelas Oke Saya rasa itu saja Saudara sekalian Terima kasih Sekali lagi Untuk saudara-saudara sekalian Yang hari ini Ikut Bible study Yaitu Kurang lebih dari 350an orang Dan saya tahu bahwa Apa nih Dikremasi rohnya Sudah pasti Tidak diterima oleh Tuhan Engkatnya siapa bu Enggak bu Kalau orang sudah mati Dikremasi Tidak diterima oleh Tuhan Enggak 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 ada urusannya Jadi kalau orang Dikremasi itu Kan jasadnya ya Tapi kan rohnya Jadi gini Orang udah meninggal tuh bu Jadi gini Orang meninggal nih Udah rohnya diambil Selesai Jasadnya dikremasi Enggak ada urusannya Pak nanti dia bangkit Di akhir jaman Pasti dia bangkit Kenapa dia bangkit Di akhir jaman Karena dia udah pernah ada Gitu loh Karena Allah menciptakan Tidak ada menjadi ada Jadi ya dia pasti nanti Dibangkit Pasti dia bangkit Tapi rohnya itu kan Sudah lewat luan Jadi roh dulu Baru dikremasi Gitu Bukan rohnya dibakar Enggak ada Kalau bagi orang benar Rohnya hidup untuk selama-lamanya Ini penting sekali ya Saudara yang dari Papua Dari beberapa provinsi Yang lain Yang mengikuti Thank you Untuk semua partisipasi Dalam Bible study Dan beberapa negara Juga yang ikut Dari Singapura Dari Malaysia Dari Belanda Orang-orang yang setia Ikut juga dari Jerman Beberapa yang Masuk dari dalam saya Terima kasih Untuk kesetiaan saudara Mengikuti Bible study saya ini Yang kurang lebih Saya sudah lihat Sudah ada beberapa tematik Sudah cukup banyak Sudah kalau bisa lihat Nanti di Youtube itu Nanti lihat di playlist Tentang Bible study itu Sudah terlalu banyak Sudah yang ada disitu Dan saya yakin Ini menjadi satu bagian penting Bagi kita semua Kita akan bertemu Pastinya Jika setelah saya Selesaikan Studi saya ini Supaya saya Fokus dulu kesini Supaya tidak terpecah Dan setelah itu Kita akan Saya akan informasikan Nanti di Apa di Live Instagram saya Apakah Lanjut untuk Bible study Dan saya kita melihat Kondisi hari ini Doa saya Dijauhkan kita Dari virus penyakit Dijauhkan kita Dari virus corona Dan doa saya juga Bahwa Tidak ada cara Iblis yang mencoba Mendungangi Apapun juga Dengan coronavirus Kita berdoa Iblis dipatakan Kita berdoa Setiap niat jahat Orang dihancurkan Oleh Tuhan Kita punya keyakinan Ada peristiwa Tentang menerah Babel Sebelum jadi menerah Babel Tuhan sudah hancurkan Maka kita punya Keyakinan teguh Tuhan Pasti Akan menghalau mereka Nah Tuhan pasti Memberkati sedara Tuhan juga Menjaga sedara Tuhan pasti Menindungi sedara Dengan keluarga sedara Tetap sehat Keluar pakai masker Jangan lupa bawa Pembersih tangan Jaga jarak dengan orang Dan kemudian Kurangi untuk pertemuan Dan ingat sedara Daily devotion Setiap hari sedara Harus ada devotion Sedara dengan Tuhan Dan ikuti terus Sabah Shalom Setiap hari Sabtu Saya yakin dan percaya Sedara terus akan Diberkati oleh Tuhan Jadi kalau sedara Akan ingin bertanya Apapun yang sedara Masih terganjel Silahkan masuk ke DM saya Di Instagram saya Sekali lagi Saya ucapkan banyak Terima kasih Untuk segalanya Doa saya sedara Tetap diberkati Tuhan Dan kita akan bertemu Hari Kamis ini sedara Hari Kamis kita masih ketemu Untuk bertanya apa saja Sedara Silahkan sedara Bertanya apa saja Mas saya Hari Kamis saya akan Buat kolom Q&A Saya akan jawab Sedara untuk semuanya itu Buat sedara sekalian Dan nanti di hari Kamis Kita akan buat acara Khusus buat sedara sekalian Maka saya yakin dan percaya Tuhan pasti dipermuliakan Tuhan Yesus memberkati kita semua Tetap kuat dalam Tuhan Dan optimis selalu Mari kita berdoa Diberkatilah setiap kami Masih-masih Kasih alam menyertai mereka Anugerahnya terjadi dalam hidup mereka Roh Allah tinggal dalam hidup mereka Untuk menjaga Menentu Menegur Memimpin Menguatkan Sudah Bukan hanya sampai hari ini Tapi sampai selama-lamanya Haleluya Amin Tuhan Yesus memberkati sudara Tuhan Yesus memberkati saya Tuhan Yesus memberkati keluarga sudara Tuhan Yesus juga memberkati keluarga saya Dan saya yakin hari Kamis kita akan ketemu Dalam sesion Tanya jawab Dan itu adalah momen yang paling penting Untuk kita bertemu lagi Dalam Bible study kita terakhir hari Kamis Nah setelah itu kita istirahat Dan kita akan ketemu Di dalam setiap ibadah kita Sahabat shalom hari Sabtu Dan daily devotion setiap pagi